Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Semangat pagi kepada rekan-rekan semua. Seperti biasa, saya Roni Anwar pada kesempatan kali ini akan berbagi rangkaian materi yang masih merupakan rangkaian materi dari Raksajiwa. Adapun pada kesempatan kali ini, rekan-rekan, saya akan berbagi satu materi yang diberi judul, yaitu 5 Level Perubahan Diri. Nah, di sini guru besar kita semua ingin memberitahu kepada kita bahwa untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, tentunya kita harus bisa melewati level-level ini. Sehingga rekan-rekan semua, tentunya harapan kita setelah kita menjadi lebih baik, kita bisa mendapatkan apa yang menjadi harapan, cita-cita, atau impian kita tentunya. Oke, rekan-rekan semua, supaya tidak berlama-lama. Seperti biasa, nanti saya akan berbagi slide kepada rekan-rekan mengenai bagaimana caranya supaya kita ini bisa menjadi seseorang yang tentunya ya, berubah menjadi lebih positif, berubah untuk menjadi seorang pribadi yang lebih berkualitas di dalam kehidupan kita. Oke, rekan-rekan semua ya, rekan-rekan bisa lihat di layar ya, bahwa judul pada kesempatan kali ini yaitu 5 Level Perubahan Diri. Oke. Nah, seperti biasa, pokok bahasan yang akan kita bahas nanti, step by step, satu demi satu, rekan-rekan, mulai dari pemahaman, kemudian juga rumusan perubahan diri, kemudian juga kesimpulan dan penutupan, di mana nanti kita akan mendapatkan quote dari guru besar kita semua, supaya kita bisa mendapatkan charge energy positif di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita beranjak pada pemahaman terlebih dahulu. Oke, pemahaman ya. Nah, di sini definisi perubahan diri. Perubahan diri adalah sebuah proses di mana seseorang individu memutuskan melakukan sesuatu hal yang baru dalam dirinya. Nah, hal kebanyakan dicondongkan dalam perubahan diri adalah hal yang positif tentunya rekan-rekan. Ketika kita sekarang ya, berbicara mengenai perubahan diri, tentunya perubahan yang ingin kita capai adalah perubahan kepada pribadi atau individu yang lebih baik tentunya. Bagaimana individu tersebut dapat membuat perubahan dalam dirinya menjadi lebih baik, lebih positif ya, untuk mencapai apa yang diharapkan atau diimpikan tentunya. Nah, di sini rekan-rekan, ya selanjutnya kita akan membahas keputusan untuk berubah dan bertindak. Lima level perubahan diri. Nah, timbul pertanyaan, kenapa kita harus berubah? Nah, di sini, alasan manusia memerlukan perubahan adalah agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Apabila tidak melakukan perubahan, maka akan sulit untuk beradaptasi dan menghambat perkembangan diri. Ya, seperti halnya guru besar kita, ya, Bu Yagus Muslim, selalu mengatakan kepada kita, jangan buat hidup kita ini seperti hamster yang bergerak, statis ya rekan-rekan, dan bergerak di situ-situ saja, tanpa adanya perkembangan. Nah, rekan-rekan bisa lihat di layar ini ya, manusia, ya, kita sebagai manusia tentunya pasti akan membuat sebuah keputusan ya di dalam kehidupan kita. Nah, keputusan tersebut, ya, nah kita mengambil pilihan tentunya, apakah akan melakukan perubahan, ataukah kita hanya statis atau diam saja, atau menunggu saja. Nah, ketika kita mengambil sebuah keputusan untuk berubah, yaitu bergerak, maka harapannya tentunya rekan-rekan ini bisa menjadi lebih baik. Nah, ketika keputusan kita sekarang, misalkan, ya, lebih banyak menunggu, ya, lebih banyak menunda, artinya nanti akan menjadi statis dan diam, maka, ya, hasil akhirnya kita akan tertinggal. Bahkan kita cenderung tidak berkembang, ya, di dalam kehidupan rekan-rekan. Makanya disinilah, ya, pentingnya kita untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat, ya, rekan-rekan, di dalam kehidupan kita. Apakah kita mau berubah dan bergerak aktif, ataukah kita hanya statis, menunggu, bahkan menunda-nunda di dalam kehidupan kita. Oke, selanjutnya. Nah, keputusan untuk berubah ini, rekan-rekan, dalam konteks raksa jasad, ya, ternyata rekan-rekan, ya, di dalam otak kita ini ada salah satu bagian yang memang memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan untuk berubah. Nah, rekan-rekan bisa lihat di layar, ya, jadi manusia dengan segala keunikannya dikaruniai banyak kelebihan, ya, dibandingkan dengan makhluk lainnya. Nah, salah satu kemampuan yang telah diketahui melibatkan otak, termasuk saat manusia mempelajari sesuatu situasi yang dapat membantunya mengambil sebuah keputusan untuk berubah. Nah, bagian otak tersebut rekan-rekan berada di otak besar yang dinamakan dengan orbitofrontal cortex. Nah, ini berperan dalam proses pengambilan keputusan seseorang ketika seseorang harus, ya, berubah dalam menjalani kehidupannya. Jadi, memang ada di dalam pikiran kita, ya, di dalam otak kita, ya, dalam konteks raksa jasad. Nah, di dalam konteks raksa jiwa, rekan-rekan, ya, jadi keputusan yang dibuat datang dari inisiasi proses otak di bawah sadar dan gelombang aktivitas yang disebut potensi kesiapan. Jadi, kebanyakan keputusan diambil dari gambaran memori masa lalu. Disadari atau tidak disadari, rekan-rekan, bahwa keputusan yang kita ambil pada hari ini, ya, itu merupakan rangkaian dari memori yang pernah terjadi, ya, di masa lalu. Jadi, keputusan yang kita ambil pada hari ini pasti melibatkan, ya, memori-memori kita yang ada di masa lalu. Nah, sehingga untuk membuat keputusan baru yang lebih baik, perlu adanya pengalaman baru yang diterima bahwa sadar. Jadi, supaya kita, rekan-rekan, ya, sekarang ingin berubah lebih baik, ya, disinilah perlu adanya keberanian dari kita sekarang, ya, untuk mengambil sikap terhadap keputusan yang baru. Jadi, perlu adanya keberanian. Ya, seperti halnya Buya katakan, mungkin baru di antara rekan-rekan semua, ya, mungkin di antara rekan-rekan semua ada yang baru masuk ke GM Community, berarti ada yang baru masuk ke GMRJ, kemudian juga di situ ada program 333100, kemudian juga ada program Jumat Wiwitan, dan lain sebagainya. Mungkin bagi orang yang baru pertama kali masuk, itu ada, itu merupakan skema atau konsep yang baru. Tapi di sinilah rekan-rekan, ya, seperti hanya guru besar kita katakan, kita harus berani untuk memulai. Kita harus berani mengambil sikap sebagai sebuah keputusan baru. Sehingga keputusan baru yang kita ambil dan kita jalani secara konsisten, nah, itu akan menjadi kebiasaan di dalam kehidupan kita. Seperti hanya bahasan yang sempat kita bahas minggu kemarin, ya, rekan-rekan. Oke, next. Nah, rekan-rekan semua, di sini, ya, Buya ingin menjelaskan kepada kita, ya, bahwa perubahan diri, jadi kaitan rat, ya, diri rat kaitannya dengan keinginan individu untuk menjadi lebih baik. Maka, rekan-rekan semua, ya, langkah awal adalah dengan menetapkan tujuan dulu. Jadi, menetapkan niat dulu. Kita ini tujuannya mau kemana, ya, perubahan diri ini mau kemana. Kemudian, segera untuk bergerak mengambil keputusan. Keputusan saja tidak cukup apabila tidak diberangi dengan konsistensi. Artinya rekan-rekan semua, ya, perubahan diri yang baik itu adalah perubahan diri yang pada akhirnya dijalankan secara konsisten. Jadi, perubahan diri belum bisa dikatakan sebagai perubahan sebelum dijalankan sebagai secara konsisten. Karena bisa jadi kalau kita tidak jalankan secara konsisten, bisa jadi di tengah-tengah kita kembali lagi kepada, ya, diri kita yang semula, yang negatif, misalkan seperti itu. Jadi, perubahan diri ini terkait dengan bergerak secara konsisten. Nah, di GM Community atau di GM RG, rekan-rekan, ada yang dinamakan dengan tiga pilar perubahan diri. Yang pertama, yang seperti kita ketahui, ada yang dinamakan komitmen, koordinasi, dan loyalitas. Artinya, komitmen ini harus dijalankan secara konsisten, koordinasi pun harus dijalankan secara konsisten, dan loyalitas terhadap keilmuan pun harus dijalankan secara konsisten. Sehingga, kalau ketiga hal ini bisa dijalankan secara konsisten, maka perubahan diri kita, ya, ke arah yang lebih baik akan terwujud. Nah, apabila salah satu ini tidak dijalankan secara konsisten, itu akan sulit terwujud, ya, kalaupun terwujud, rekan-rekan di sini perlu waktu yang lama tentunya. Oke, next. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat, ya, di layar. Jadi, tiga pilar perubahan diri harus kita lakukan secara konsisten, sehingga nanti jawabannya kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi, kuncinya rekan-rekan semua, ya. Tiga pilar di GM RG ini, kalau kita jalankan secara konsisten, maka disadari atau tidak disadari oleh kita, rekan-rekan, akan membentuk kualitas diri kita menjadi lebih baik. Jadi, banyak contoh di luar sana, rekan-rekan, ya, banyak contoh rekan-rekan kita semua, ya, di GM Community yang menjalankan tiga pilar dengan konsisten, mereka mendapatkan impian-impian, mendapatkan harapan-harapan yang mereka cita-citakan. Dan insya Allah kita pun semua juga bisa seperti mereka, ya. Dan saya yakin rekan-rekan yang menonton Youtube pada kesempatan kali ini pun sudah bisa merasakan bagaimana manfaatnya ketika kita menjalankan tiga pilar dengan baik. Dan saya yakin juga rekan-rekan semua yang menonton di sini juga sudah menjadi pembukti, ya, bagi rekan-rekan yang lain, ya, dalam mendapatkan apa yang menjadi harapan atau cita-citanya. Oke, next. Nah, kita masuk kepada materi utama yaitu lima level perubahan diri. Nah, rekan-rekan bisa lihat di layar di sini, ya. Nah, ini lima level perubahan diri ini dinamakan sebagai raksa. Nah, ini raksa, rekan-rekan, ya. Kalau kita baca dari bawah ke atas ini adalah raksa, seperti halnya nama kita bersama, ya, raksa jasak, ya, dari bawah, raksa. Jadi lima level perubahan diri ini diawali dari level pertama perubahan, yaitu dinamakan dengan R, ruang lingkup. Kemudian juga level kedua, ya, yaitu attitude, A, attitude atau sikap. Kemudian level yang ketiga adalah A, kemampuan. Level keempat adalah S, sadar diri. Dan level kelima adalah A, aktualisasi diri. Artinya begini, rekan-rekan. Ketika kita sudah bisa, ya, sudah bisa mengatasi level pertama, ya, yaitu ruang lingkup. Artinya kita sudah berada di dalam ruang lingkup dan lingkungan yang positif. Maka rekan-rekan sekarang akan naik level, ya, kepada level selanjutnya yang dinamakan dengan attitude atau sikap. Ya, karena lingkungan yang baik, ya, akan, ya, memperbaiki sikap kita juga, rekan-rekan. Nah, lingkungan yang baik, ya, akan mewujudkan attitude yang baik dalam diri kita. Nah, attitude yang baik, rekan-rekan, akan meningkatkan kemampuan kita, ya, sebagai seorang personal atau sebagai seorang manusia. Nah, kemampuan yang baik, rekan-rekan, akan meningkatkan juga kesadaran diri kita atau identitas kita, siapa kita. Ya, ya, nah, identitas yang sudah baik, yang sudah tercipta, ya, akan menciptakan sebuah aktualisasi diri, ya, jadi kita ini untuk siapa, ya, manfaat kita ini untuk apa. Nah, itu aktualisasi diri, rekan-rekan. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, seperti hal-nya, rekan-rekan, tadi saya ungkapkan bahwa level pertama dinamakan sebagai ruang lingkup atau lingkungan. Jadi, pertanyaannya adalah where, ya, di mana kita berada. Nah, rekan-rekan, ya, di kita di GMFJ sudah difasilitasi tentunya, ya, dengan adanya komunitas, kemudian juga dengan adanya koordinat. Jadi, maksudnya, rekan-rekan, Buya memfasilitasi kita semua, ya, dengan fasilitas koordinat seperti ini, ya, untuk bisa membentuk diri kita, rekan-rekan. Ya, karena dengan lingkungan yang baik, maka akan membentuk siapa kita. Nah, di sinilah rekan-rekan, ya, ketika misalkan, ya, di luaran sana ada seseorang, yang memang belum bisa bersikap positif, ya, atau belum menemukan lingkungan yang positif, bisa kita ajak, ya, rekan-rekan supaya kita, supaya bisa bergabung dengan kita. Sehingga ketika mereka bergabung dengan kita, mereka akan menemukan sebuah lingkungan yang positif. Nah, lingkungan positif inilah nantinya yang akan, ya, menularkan energi positif kepada orang-orang baru tentunya, rekan-rekan. Sehingga cara berpikir individu melambat tahun akan berubah menjadi lebih positif. Nah, dukungan lingkungan akan menguatkan mental individu dalam mengambil sikap untuk berubah. Nah, artinya begini, rekan-rekan, setelah lingkungan kita ini aman, ya, setelah lingkungan yang kita diami ini aman dan memang memiliki energi yang positif, maka tanpa disadari, rekan-rekan, kita nantinya akan naik level menjadi level 2 yang dinamakan sebagai sikap, ya, atau dalam bahasa lain dinamakan attitude, yaitu pertanyaannya adalah what? Jadi, what ini apa? Jadi, apa yang, sikap yang harus saya lakukan di dalam lingkungan saya? Nah, disini kalau rekan-rekan di dalam layar bisa dilihat. Yang pertama, kita berada di dalam komunitas GM atau koordinat. Nah, disinilah rekan-rekan, ya, naik level lagi, yaitu attitude atau sikap. Jadi, bagaimana caranya kita bersikap, ya, bersikap, begitu ya, dengan cara berkomitmen untuk berubah. Nah, jadi, dukungan dari lingkungan positif akan membentuk individu menjadi individu yang memiliki sikap positif. Perubahan sikap positif memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk karakter individu yang tangguh dan beradal. Jadi, catatannya begini, catatannya begini, rekan-rekan. Yang pertama, kita berada di dalam lingkungan yang positif. Nah, lingkungan yang positif akan membentuk sikap kita menjadi lebih positif, ya. Ya, maksudnya kita naik level kepada level yang kedua. Dengan catatan, kita juga harus berkomitmen untuk berubah. Oke, selanjutnya. Nah, setelah tadi lingkungan kita aman atau positif, ya, kemudian juga kita sudah bisa bertindak secara positif, nah, kita akan naik level rekan-rekan. Ya, pada level ketiga yang dinamakan sebagai level kemampuan. Pertanyaannya, how, bagaimana? Nah, jadi setelah individu berada dalam lingkungan positif dan memiliki komitmen untuk bersikap yang positif sesuai dengan apa yang diharapkan, maka level perubahan diri selanjutnya adalah meningkatnya kemampuan individu baik dalam keterampilan atau pemahaman akan ilmu. Ya, dengan catatan, rekan-rekan bisa lihat di bawah di sini, ya. Kita juga, ya, harus berusaha terus untuk mengikuti koordinasi yang terjadwal, begitu, rekan-rekan. Kita sudah berada di dalam koordinat. Ya, di dalam lingkungan yang positif. Kita juga sudah berkomitmen untuk berubah menjadi seseorang yang memiliki sikap yang positif. Nah, kita juga tentunya rekan-rekan harus mengikuti koordinasi yang terjadwal, sehingga, ya, level perubahan diri kita pada level yang ketiga, yaitu kemampuan, itu akan semakin meningkat. Ya, begitu, rekan-rekan. Nah, selanjutnya kita beranjak pada level yang selanjutnya yang dinamakan sebagai level kesadaran diri. Nah, ini berada pada level 4, rekan-rekan. Setelah seseorang berada di dalam lingkungan yang positif, ya, otomatis dia akan beranjak pada level selanjutnya, yaitu level sikap, ya. Dia akan memiliki sikap yang positif. Nah, selanjutnya setelah dia memiliki sikap yang positif, ya, dia juga akan naik level pada level selanjutnya yang dinamakan dengan level kemampuan atau pemahaman yang baik terhadap ilmu. Maka, rekan-rekan setelah dia memiliki pemahaman yang baik terhadap ilmu, maka dia akan naik level lagi, ya. Jadi, seseorang yang memiliki loyalitas, rekan-rekan, terhadap impiannya. Dia memiliki keyakinan bahwa dia akan mewujudkan impian-impiannya. Nah, disinilah rekan-rekan, ya, pada level keempat ini, orang tersebut sudah sadar diri mengenai siapa dirinya. Jadi, identitasnya sudah terbentuk. Jadi, sekali lagi catatannya, ketika lingkungannya sudah aman, kemudian juga sikapnya sudah baik, kemudian juga pemahaman ilmunya juga sudah baik, maka tanpa dia sadari, ya, dia sudah bisa mengenal siapa dirinya, dia sudah bisa mengenal identitas dirinya untuk mencapai apa yang dia harapkan, dan apa yang dia impikan. Nah, ketika seseorang sudah bisa mengenal identitasnya, rekan-rekan, maka dia akan naik level lagi yang dinamakan sebagai level aktualisasi, ya. Nah, disinilah level kelima. Jadi, setelah individu berada dalam lingkungan positif, memiliki komitmen juga untuk bersikap positif, telah memiliki juga kemampuan atau pemahaman yang baik terhadap ilmu, dan telah memiliki loyalitas atau identitas yang jelas, maka individu yang bersakutan akan meningkat pada level selanjutnya yang dinamakan level aktualisasi diri, yaitu kenapa saya ada, dan untuk siapa saya ada. Nah, ini jadi level aktualisasi. Jadi, aktualisasi diri ini, dia ini sudah berada pada puncak level perubahan diri, di mana dia sudah berpikir bukan hanya untuk hidup bagi dirinya sendiri, tapi dia juga sudah berpikir bagaimana menghidupi orang lain. Nah, tentunya rekan-rekan semua, ya, ini menjadi harapan, ya, bagi kita semua untuk bisa melewati kelima level ini. Memang untuk bisa menjadi seseorang yang bisa mencapai kelima level ini diperlukan sebuah tekan, kemudian juga sebuah usaha, namun disinilah Buya, ya, ingin memberitahu kepada kita, ya, bahwa kita semua yang ada di sini bisa mencapai lima level perubahan diri, ya, asalkan, ya, kita sekarang niatkan dengan niatan yang baik, kemudian juga kita jalani prosesnya dengan sebaik mungkin. Oke, selanjutnya rekan-rekan, nah ini sebagai tambahan, ya, Nah, di sini judulnya yaitu membentuk perubahan diri yang positif. Nah, di sini guru besar kita semua ingin memberitahukan kepada kita semua bahwa untuk bisa membentuk perubahan diri yang lebih positif, ya, kita bisa melakukan satu program yang dinamakan One Day One Step. Nah, di sini satu hari, satu langkah. Nah, bagaimana One Day One Step ini? Nah, di sini Buya, ya, ingin memberitahu kepada kita, ya, guru besar kita semua, ingin memberitahu kepada kita bahwa setiap hari melakukan perubahan awali dengan langkah demi langkah pergerakan. Jadi, di sini ada step, ya, step ini kalau dalam bahasa Inggris dinamakan langkah, nah, tapi juga bisa didefinisikan ini sebagai sebuah singkatan. Yang pertama, ST-nya adalah silaturahmi terjadwal, kemudian EP-nya adalah edukasi produk atau jasa. Ya, jadi One Day One Step ini bagaimana setiap harinya kita melakukan silaturahmi yang terjadwal, mulai daripada orang-orang terdekat di dalam kehidupannya, sampai dengan orang-orang baru di dalam kehidupan kita, ya, yang baru kita kenal. Kita lakukan silaturahmi secara terjadwal setiap harinya. Kemudian di dalam silaturahmi tersebut, rekan-rekan jangan lupa kita sisipkan EP, ya, edukasi produk atau jasa kita. Sehingga apabila kita jalankan program ini, ya, secara berkelanjutan, rekan-rekan, nah, ini akan bisa memberikan tambahan link, kemudian juga bisa memberikan tambahan finansial tentunya, rekan-rekan, kepada kita semua. Nah, ini One Day One Step ini merupakan bagian juga, ya, dari program yang sudah Buya baca nangkan kepada kita, yaitu program 33300, rekan-rekan semua. Oke, selanjutnya ini saat kita sampai pada bab kesimpulan, ya, rekan-rekan. Nah, pada bab kesimpulan ini, Buya ingin menjelaskan kepada kita, bahwa kemajuan tidak mungkin dicapai tanpa perubahan, dan mereka yang tidak dapat merubah diri, maka tidak dapat mengubah apapun. Nah, ini sebagai catatan untuk kita semua, rekan-rekan, ya, bahwa orang-orang yang bisa merubah dirinya, maka dia bisa merubah apapun yang dia harapkan, ya, dia bisa mencapai apapun yang dia harapkan, dia bisa mencapai apapun yang dia inginkan. Artinya, rekan-rekan, kemajuan bisa terwujud, ya, ketika melibatkan perubahan-perubahan kecil di dalam kehidupan kita. Oke, rekan-rekan, nah, di sini ada salah satu produk juga, ya, tentunya ini juga merupakan produk yang memiliki manfaat yang luar biasa, ya, yaitu GGM, Waduhabatusauda. Nah, di sini hasilnya yaitu untuk memperlancar sistem pencernaan, memperlancar sistem aliran darah, memperlancar sistem pernafasan, membantu menambah vitalitas, dan, ya, mudah dicerna juga oleh tubuh-tubuh kita. Oke, rekan-rekan semua, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan materi singkat tadi yang saya berikan kepada rekan-rekan semua, bisa memberikan manfaat, ya, kepada rekan-rekan. Yang paling utama tentunya, ya, manfaat yang paling utama adalah ketika ilmu yang disampaikan ini bisa rekan-rekan aplikasikan di dalam kehidupan rekan-rekan, ya. Jadi, sekali lagi, mudah-mudahan rekan-rekan semua yang menyaksikan YouTube, ya, step by step, ya, bisa mengalami perubahan diri yang positif, sehingga juga nanti akan membawa kita semua, ya, pada perubahan-perubahan yang lebih baik lagi di dalam kehidupan kita. Terima kasih rekan-rekan, ya, atas atensinya, terima kasih juga atas perhatiannya. Mudah-mudahan rekan-rekan semua sekarang disehatkan, dan yang paling utama tentunya rekan-rekan semua bisa menjalani semua aktivitas kehidupan rekan-rekan dengan hal yang positif. Oke, sekian dari saya, Radia Nuar, Bilahi Topik Wahidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!